Kita kesorotan lainnya, Saudara Seksien PDI Perjuangan Hasto Kristianto memprotes penyitaan ponsel oleh penyidik KPK Usai diperiksa terkait Harun Masiku. Hasto menyebut penyitaan ponsel miliknya tidak sesuai dengan prosedur. Usai diperiksa sebagai saksi dalam kasus buronnya caleg PDI Perjuangan Harun Masiku di KPK, Hasto mengungkapkan keberatan atas penyitaan ponselnya. KPK memeriksa Hasto sebagai saksi untuk melacak keberadaan Harun Masiku yang buron sejak 29 Januari 2020 silam dalam kasus suap pergantian antarwaktu caleg pemilu 2019. Karena di tengah-tengah itu kemudian staf saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil katanya untuk bertemu dengan saya. Tetapi kemudian tasnya dan handphonenya atas nama saya itu disita. Saya menyatakan keberatan atas penyitaan handphone tersebut. Ya karena segala sesuatunya harus didasarkan sesuai dengan hukum acara pidana. Karena ini sudah suatu bentuk tindakan yang projustisia. Sampai jumpa di video selanjutnya.